Intro Pak Yai, antum mengadakan tahlilan, ada gak dalilnya dari Nabi? Pernah gak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuaydi ketika meninggal? Untuk anaknya? Untuk saudaranya? Ada gak? Gak bakal ketemu, sampe kapan juga? Saiki ngomong akan hukum, ya sekalian ngaji ke, sekalian ngaji ke, siji hukum itu dilakukan kalau ada penopang hukum yang lain bersamaan, baru dilakukan, beres. Kayak bocah zaman siki, siji hukum ngeriung. Saya mau tanya kepada Pak Yai, Pak Yai ini datang ke kubur minta-minta itu, keterangannya mana? Gak tahu, Kiyai itu juga gak tahu. Kalau itu perbuatan syirik, karena meminta dan beribadik oleh Allah, bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu, di Quran. Jelaskan, gak ada seorang sahabat pun yang letak burun nabi itu untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian, dia melakukan tahlilan. Tanya kepada Kiyai, Pak Yai, antum mengadakan tahlilan, ada gak dalilnya dari Nabi? Pernah gak nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuadi ketika meninggal? Untuk anaknya? Untuk saudaranya? Ada gak? Gak bakal ketemu sampai kapan juga? Itu dalil. Yang kedua, gak dapat sahabat ada gak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal? Yang ketiga, tanya lagi. Pernah gak imam syafi'i? Kan mereka nisbatkan syafi'i, syafi'i, madhab syafi'i. Pernah gak imam syafi'i mengadakan tahlilan? Gak bakal ada di kitabnya, semua kitabnya gak bakal ada. Berarti dia apa? Dibuat-buat oleh manusia. Makanya bawakan keterangan dalil dan tanya kepada dia dalilnya, mana? Jangan dibalik, larangannya ada atau tidak? Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya? Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah, ketika dia beribadah, zikir ribuan kali, sholat. Umpamanya, umumah subuh, dia sholat subuh. Tiga rokaat, sholat subuh. Tiga rokaat. Yang ditanya, larangannya ada atau tidak? Gak bakal ketemu larangannya. Ribuan kitab juga gak ada. Larangannya, sholat subuh, tiga rokaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Paham ini? Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada. Seperti orang mengadakan kaita alilan tadi. Dia niatnya ibadah atau bukan? Ibadah. Yang ingin terapet ganjaran, dapat pahala, dan segala macam. Dalilnya ada atau tidak? Kalau masalah keduniaan, yang ditanya larangannya. Bukan contohnya. Kita makan tempe tahu, ada gak contoh dari Nabi? Ya jelas gak ada. Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan. Faham? Ngomong-ngomong dalil karo kita mah. Lamun sesuatu didokon duduk di tempatnya, orang bakal beres. Siratuku kebok dokon di kandang bebek peragat. Tugol kabeh. Siratuku bebek dokon di kandang kebok ilang. Tugol kabeh. Pengalak kali-kali. Saya ini ngomong akan hukum. Ya sekalian ngaji. Sekalian ngaji. Sisi hukum itu dilakukan kalau ada penopang hukum yang lain bersamaan. Baru dilakukan. Beres. Kayi bocah zaman sisi yang anti ngeriung. Ya di hadisnya gak ada ngeriung. Itu sunnah. Gak ada. Diwajibkan ngeriung. Mana hadisnya tidak ada. Lihatlah kebolaan. Sisi nanaiku ngeriungku penopang hadis-hadisnya jen. Silaturrahim. Ada yang hadisnya. Salam-salaman ada hadisnya. Sedekah pangan ada hadisnya. Ragam kumpul. Ngebebunga sing oleh musibah ada hadisnya. Dikumpulahkan jadi sisi. Sepaket. Hukum. Ngeriung. Arimulus doang megah. Cikur nyambung. Tolol. Saya ini ngaji segalian fikir. Aura turrajul wal amati ma baina surroti warruqbati. Bapak-bapak salat jumat kesuk di masjid. Ngegoni cana komprang doang pangsi juara. Tutupi wudel di duhur. Oh sorry liwat di dengkul. Orangga kaos. Orangga kelambi. Orangga sorban. Petsi ora. Sarung ora. Barangkat di masjid. Esah. Ya jelangan di kitab. Katurat. Aura tuang lanang pun nutupi wudel. Karo dengkul. Salatnya esah. Kesuk jajalan salat jumat. Manjing kemakmum. Esah. Kebendak pemuda. Ini pun jiwa. Salah. Maka ini kita ajak ngomong orang ngaji sirama. Hukumnya di kitab. Aura turrajul wal anati ma baina surroti warruqbati. Dalilah kuwanku. Silahkan mamangkisuk. Salat jumat mulus kuwanku doang. Sing binggu dalilah kuwanku doang. Orangga dalilah sejen kuwanku doang. Manjing masjid. Esah. Salat jumat. Esah. Pusing larang. Cuman rengsi selat jumat. Mamang balik masyarakat musawarah. Kira masyarakat. Iroh. Coba gelati rangdu. Seng rata gede. Klement. Anwang. Stres baru. Kementerian. Manjing masjid. Tata kerema. Madab ning Allah. Kudus ing rapi. Ano tata kerema. Etika moral. Hukum sejen. Ngedukung. Hukum iki. Baru terkumpul. Jadi sebuah produk hukum. Selain dilaksanakan. Umat islam. Raja beradabannya ke dalilah. Raja beradabannya jadi bida'ah. Kita pernah beradabannya jadi bida'ah. Kita pernah beradabannya jadi bida'ah. Terus. 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 Kalau kita baca sendiri, kita terus terang. Ngaji. Orang mendok. Orang jangan lakukan kiai. Halah kiai juga sama-sama manusia ada salahnya. Wai. Ngajak gelut bucahiki. Yuk. Kulah ragam-ragam istighfar menawad dosa diampura kabin yang always jam rolasi kine. Ya durung turu-turu kulah kesembarang telung dina merenekin Masya Allah. Durung merem-merem. Gak ngelemes mengenal hamdu. Menawadawa umure. Kayak apa? Bukan wongkene ke wonggagat tengah ke manjing surgane dekit. Kajimunawar manjing surgane kari. Tolong doakakan kula ya Allah. Tolong manjing surga kajimunawar. Dakan ibadai beres agak jangkep ibadahe. Dakan ragam manjing surgane. Dakan kelebanan akhati manjing surga kajimunawar dekit wonggagat tengah kari manjing surgane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Jalan bilahi mudah-mudahan kulak-kulak sekuabe ibadiri terimani Allah subhanahu wa ta'ala Dipanjinga kening surgane Allah bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Balik singkene tolong aja elok ngomong akan uang Tapi balik-balik akan baca istighfar sampai umah Insyaallah lain waktu dan kesempatan nyambung maning Bukan anak kalimat yang tidak berkenan Saya mohon bukakan pintu map yang seluas-luasnya Andai kata ada yang bermanfaat Tolong simpan dalam hati dan laksanakan amalkan dalam kehidupan sehari-hari Hadanallahu iya kumajmain usiku manafsi bitakwallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh